Perkenalkan, nama saya Barga Setiar Albani dengan nomor Indok Mahasiswa 10611 9044, salah satu mahasiswa program studi komunikasi Universitas Pertamina. Di sini saya akan menjelaskan konvergensi media Kompas Group. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu konvergensi media. Konvergensi media menurut Henry Jenkins. Di tahun 2006, Henry Jenkins mendefinisikan konvergensi media sebagai aliran konten di beberapa platform media. Kerjasama industri dengan media dan kegiatan migrasi media. Fenomena ini terjadi akibat kemunculan teknologi digital dan media baru. Jelasnya, konvergensi media merupakan penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk kemudian digunakan serta diarahkan ke dalam satu titik tujuan, di mana konvergensi pada akhirnya akan menghasilkan berbagai raga media baru dan digital sebagai hasil dari perpaduan tiga elemen sarana komunikasi. Kompas Gramedia Group merupakan salah satu contoh perusahaan media yang melakukan konvergensi, baik konvergensi secara horizontal maupun vertikal. Sebagai salah satu perusahaan terbesar di Indonesia, Kompas Gramedia menggunakan strategi konvergensi sebagai salah satu upaya untuk pengukuhan eksistensinya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil produksi atau output dari Kompas Gramedia yang merupakan hasil konvergensi. Onjong serta Jakob Otama selaku pendiri perusahaan mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi informasi yang ada saat ini. Ada pun beberapa macam konvergensi media pada Kompas Gramedia dapat dijabarkan sebagai berikut. Pada tahun 1972, hampir bersamaan dengan mulai beroperasinya percetakan Gramedia. Pada tahun yang sama didirikan unit bisnis Radio Sonora, berkedudukan di Jalan Raya Gejamada, Jakarta Pusat. Radio Sonora didirikan oleh para pendiri Kompas Gramedia untuk memberikan layanan informasi bagi masyarakat melalui media elektronik selain melalui media tertulis. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa Kompas Gramedia telah melakukan konvergensi media. Dengan menggabungkan teknologi informasi media cetak, yaitu harian kompas dan media elektronik, yakni radio sonora, dalam rangka menyebarluaskan informasi kepada masyarakat, Perjalanan bisnis Kompas Gramedia tiba pada perkembangan tren di masyarakat yang menunjukkan fenomena meningkatnya penggunaan jaringan internet untuk mendapatkan informasi. Maka, harian kompas membuat versi online dari harian kompas cetak yang disebut kompas online dengan alamat kompas.com. Selain konvergensi yang telah disebutkan, ada pula strategi yang dilakukan oleh pihak kompas yang dimana melakukan penggabungan siaran TV dengan platform Youtube. Konten berkualitas Seperti yang kita ketahui, konten dari siaran TV Kompas cukup beragam, mulai dari bersifat berita lokal, talk show, charity show, hingga hiburan. Namun, untuk data responden dari acara di atas, jenis acara yang paling diminati ialah hiburan, khususnya stand-up komedi. Yang dimana peminatnya yang di televisi saja, jumlah orang yang menyukainya sekitar 88%, sedangkan platform Youtube sendiri untuk jumlah subscriber sudah mencapai 2,81 juta. Program dan rating beberapa program stand-up komedi rupanya sangat diminati masyarakat tanah air. Berdasarkan survei Komisi Penyerahan Indonesia, KPI, pusat yang melibatkan 810 responden dari 9 kota besar di Indonesia, menempatkan program stand-up komedi yang ada di Kompas TV sebagai program komedi yang paling banyak diminati, sekitar 61%. Sementara program stand-up komedi, Akademi milik Indosier meraih posisi ke-6, top rating acara TV Indonesia yang dimana hanya sebesar 3,1%. Karena banyaknya konten-konten yang berkualitas, pihak Kompas TV tidak tanggung-tanggung memberikan tarif iklan untuk per 30 detiknya. Dilansir harga .web.id, untuk biayanya saja, pemasangan iklan di Kompas TV sudah mencapai angka 6-12 juta hingga 12-30 juta per 30 detiknya. Sedangkan, untuk acara stand-up komedi saja, pihak Kompas telah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Gojek, KFC, White Luar Coffee, dan lain sebagainya. Sedangkan, untuk di-platform YouTube sendiri, pihak channel memberikan jeda iklan sebanyak 3 kali dalam 12 menit video yang ditayangkan. Dan, Kompas Gramedia melakukan konvergensi tersebut jauh sebelum penggunaan teknologi internet populer atau menjadi tren seperti yang terjadi saat ini. Kompas Gramedia melakukan konvergensi dari format analog menjadi digital. Pada kondisi ini, Kompas Gramedia menjalankan aktivitas konvergensi berupa counter sharing, di mana baik harian Kompas ataupun Kompas.com bekerjasama dalam proses produksi berita, dan konvergensi televisi acara dengan platform YouTube seperti yang kita singgung pada acara stand-up komedi. Oleh sebab itu, Kompas TV sukses dalam perencanaan konvergensi secara strategis. Ia juga telah lebih efisien dalam menyebarkan informasi dan segala bentuk bisnisnya, baik itu manjalah, koran, radio, website, televisi, hingga YouTube yang digadang-gadang memiliki omset ratusan juta, sudah sangat tepat dalam strategi konvergensi yang dilakukan Kompas Group. Itu saja dari saya, thanks for watching, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.